Ya, aksi kejahatan jalanan di wilayah DKI Jakarta masih terus terjadi setiap harinya. Di antaranya di daerah Cakung, Jakarta, seorang pria membawa anak mencuri suap ponsel milik kerai makanan cepat saji. Sedangkan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemirsa seorang pencuri ini nekat mengambil uang di sebuah warung kopi. Seorang pria mencuri sebuah ponsel di sebuah gerai makanan cepat saji di jalan raya penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Mirisnya pelaku datang sambil membawa seorang balita, kemudian memesan makanan kepada salah satu karyawan. Namun saat karyawan tengah menyiapkan makanan ke bagian dapur, pelaku dengan cepat menggesak ponsel yang diletakkan di atas meja dan melarikan diri. Karyawan baru menyadari ponsel gerai makanan cepat saji hilang saat adanya ojek online yang datang untuk mengambil pesanan makanan. Pas saya dua kali bolak-balik ke depan, masih ada, terus pas dua kali saya balik ke depan lagi, itu posisi HP sama orangnya nggak ada dan saya berpikir dia tuh ambil HP. Meski merugi, pihak gerai makanan cepat saji belum melaporkan aksi pencuran ini ke petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi pencurian uang di sebuah warung kopi di Jalan Muhammad Khafi Jagakarsa Jakarta Selatan terrekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku melancarkan aksinya seorang diri masuk ke dalam warung kopi yang tengah sepi tak ada pembeli. Pelaku langsung menyiasat ke sebuah laci tempat penyimpanan uang. Posisi laci yang terkunci dan kuncinya tersimpan tak jauh, membuat pelaku dengan mudah membuka dan mengambilnya. Selain uang, pelaku ingin mencuri ponsel, namun kepergok karyawan warung kopi. Saat pelaku kabur dengan sepeda motornya, korban sempat mengejar dan hanya berhasil mendapatkan tas pelaku. Dia mau ambil HP, tapi keburu kepergok sama saya. Kepergok, terus bilangnya apa bang? Kurang-kurang mau beli? Dia mau beli teh tumbuh. Nah dari situ saya sudah mulai curiga, ini orang ngapain gitu. Saya ngecek HP, dan saya ngeliat laci, udah kayak ngegantung, dilihat nolak-nolak saya. Isi tas pelaku terdapat gantung tanda pengenal, STNK, hingga kunci lain-tanda yang diduga belakang curang mod. Dari Jakarta, Rizky Falufi, melaporkan.